Seorang tahanan titipan lembaga pemasyaratan Lapas Jambi di Lapas kelas 2B Bangko Merangin meninggal dunia sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Rabu pagi. Tahanan bernama Henry warga Kecamatan Jaluko Kabupaten Moru Jambi itu baru sepekan berada di Lapas Bangko. Dia sebelumnya mendekam di Lapas Jambi. Pasca kerusuhan di Lapas Jambi beberapa waktu lalu, Henry bersama delapan orang tahanan titip di Lapas Bangko. Henry dipindahkan ke Lapas Bangko lancaran Lapas Jambi penuh. Kasih bina giarga Lapas Bangko, Suharman, menyebutkan sebelum meninggal dunia sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Henry mengeluh sesak nafas. Tahanan lain memanggil petugas jaga dan membawa Henry ke rumah sakit. Tahanan dia pindah dari Lapas Jambi ini, tanggal 20 Maret, 27 Maret kita terima dari pindah dari Jambi. Dia memang menerita penyakit asma nih. Pernah tadi dia pagi-pagi sekitar jam 6, dia sakit, anung sesak nafas, langsung petugas jaga mangga perawat. Perawatnya datang, Ibu Aprianti datang, langsung membawa rumah sakit. Sudah dapat penanganan? Ya sudah dapat penanganan dari 2GD. Setelah menjalani perawatan selama 1 jam, Henry menghebuskan nafas terakhirnya. Jasadnya dibawa ke kampungnya di Moro Jambi untuk dimakamkan. Dari Merangin, Jeff Rizal mengaporkan.